Pantai Pecal di mana lokasinya tak jauh dari pusat kota, cocok untuk bersantai dan rekreasi bersama keluarga. Kepupaten Ketapang adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah kurang lebih 31.588 km persegi, yang merupakan kabupaten terluas di Kalimantan Barat. Secara geografis, Kabupaten Ketapang merupakan daerah yang strategis karena berada pada jalur alur laut Kepulauan Indonesia. Jumlah penduduk Kabupaten Ketapang kurang lebih 504.008 jiwa yang tersebar di 20 kecamatan, dengan beragama adat budaya, etnis, dan agama yang hidup rukun dan damai. Sarana transportasi yang ada di Kabupaten Ketapang antara lain transportasi udara, jalur darat, dan jalur perairan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang tahun 2018 sebesar 7,99% yang merupakan pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Barat. Hal ini tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan investasi yang ada di Kabupaten Ketapang, salah satunya dari sektor pertambangan yang merupakan sektor usaha dengan tingkat pertumbuhan paling tinggi. Saat ini investasi di Kabupaten Ketapang tercatat 74 perusahaan kebun sawit, yang 28 diantaranya telah memiliki pabrik kelapat sawit dan besar peluang untuk pengembangan industri hilir kebun kelapat sawit. Di sektor pertanian, dengan luas lahan pertanian yang ada, Kabupaten Ketapang diprediksi mampu menghasilkan hasil pertanian berlimpah. Sebagai contoh bahwa secara bertahap di daerah kecamatan Matanil Selatan, sudah mampu memproduksi beras yang dapat dipasarkan untuk lingkungan sekitar. Begitu juga usaha-usaha masyarakat lainnya yang mulai hidup mendiri seperti budidaya ternak lebah penghasil madu, budidaya madu kelulut, dan budidaya ikan air tawar di sepanjang aliran sungai Pawan, yang juga merupakan potensi usaha yang dapat dikembangkan. Kekayaan alam laut Kabupaten Ketapang merupakan daerah penghasil daging kepiting sebagai bahan baku daging kepiting kaleng yang akan diekspor ke benua Amerika dan Eropa. Hanya saja saat ini belum ada satu perusahaan pun yang memanfaatkan peluang itu untuk mendirikan pabrik pengalengan daging kepiting. Beberapa hasil kekayaan alam yang telah diberdayakan oleh masyarakat dapat dikembangkan, antara lain bahan baku ikan yang dijadikan kerupuk amplang, bahan baku bunga kelapa yang diolah menjadi gula merah, serta pembuatan dodol dan selai dari bahan baku nanas. Selain kekayaan alam yang berlimpah, keadaan alam yang indah dapat juga dikembangkan menjadi peluang investasi untuk pembangunan daerah wisata, seperti pantai remata pemai, pantai pecal di mana lokasinya tak jauh dari pusat kota, cocok untuk bersantai dan rekreasi bersama keluarga, atau ingin menikmati indahnya pulau-pulau yang ada di Kabupaten Getapang, seperti Pulau Sawi, Pulau Cempedak, dan Pulau Bawal di mana Anda dapat melakukan kegiatan snorkeling, diving, fishing, selain itu Anda juga dapat bertamasha atau berinvestasi membangun pulau yang kaya akan potensi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Damai Sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacur Ramin Kak Saroga Basenat, Kak Jepatang. Berlimpahnya sumber daya alam yang ada di Kabupaten Getapang adalah daya tarik sekaligus potensi yang harus digali, diangkat, serta dimanfaatkan. Untuk itu, mari kita kelola sebaik-baiknya, seadil-adilnya, demi kepentingan bersama, demi kesejahteraan bersama, khususnya kepentingan kesejahteraan serta kemajuan, masyarakat Kabupaten Getapang. Getapang, creating future. Terima kasih. 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 Terima kasih.